5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar nih adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar Hari ini bersama-sama dengan Kak Citra kalian akan belajar bersama untuk mata pelajaran tematik kelas 6 Kita belajar di tema 3, tokoh dan penemuannya Subtema 1, penemu yang mengubah dunia Pembelajaran yang keempat Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang penemu permainan bola basket Nah hari ini kita akan belajar penemu apa ya? Kalian penasaran? Ayo kita belajar bersama-sama Taukah adik-adik semua siapa penemu lampu pijar? Bagaimana ya ia menemukannya dan sikap apa yang harus kita contoh darinya? Nah adik-adik penemu lampu pijar adalah Thomas Alva Edison Thomas Alva Edison ini adalah sang penemu bola lampu pijar Pernahkah terbayang oleh adik-adik semua hidup tanpa penerangan? Setelah matahari terbenam tentu akan sulit melakukan kegiatan di luar rumah Karena lingkungan yang gelap gulita Kegiatan di dalam rumah mungkin juga akan terbatas adik-adik Kita patut mensyukuri salah satu penemuan besar yang mengubah dunia Penemuan bola lampu pijar oleh Thomas Alva Edison Thomas Alva Edison ini lahir di Milan O'Hio pada tanggal 11 Februari 1847 Ia tidak pernah menyelesaikan pendidikan resmi di sekolah Ia hanya sempat bersekolah selama 3 bulan adik-adik Edison ini diajar oleh ibunya di rumah Walaupun tidak mengikuti pendidikan formal Terlihat bahwa Edison ini memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi Di usia 11 tahun Thomas Alva Edison ini sudah dapat membuat telegraf sederhana Di usia 12 tahun ia memanfaatkan waktu luangnya Untuk membaca literatur dan melakukan berbagai macam percobaan Nah pada tahun 1861 ia dapat mencetak koran adik-adik Koran terbitannya adalah Weekly Herald Ini laris terjual Ia melihat dunia butuh penerangan Ia menghabiskan waktu selama 2 tahun Serta dana yang cukup besar untuk mengembangkan penemuan itu Melalui kerja kerasnya pada tanggal 21 Oktober 1879 Lahir lampu pijal listrik pertama yang dapat menyala selama 40 jam Kegigihan Thomas Alva Edison ini memberikan hal baru bagi dunia Rasa ingin tahunya yang tinggi dan sikap pantang menyerahnya Mampu mengubah dunia menjadi lebih baik Nah ini tadi penemu lampu pijal Identifikasi informasi pada teks eksplanasi di atas Tuliskan informasinya pada grafik seperti ini adik-adik Nah teks tadi yang berjudul Thomas Alva Edison Sang penemu lampu pijal itu adalah teks eksplanasi Nah teks eksplanasi itu terdiri dari topik masalah Penjelasan dan kesimpulan atau pesan dari penulis Nah kita akan mengidentifikasi bersama-sama nih adik-adik Berdasarkan bacaan tadi dengan menggunakan grafik berikut ini Paragraf pertama yaitu topik masalah Apa yang dibahas pada teks di atas Nah yang dibahas pada teks di atas adalah Penemuan bola lampu pijal yang bisa mengubah dunia Paragraf kedua atau deret penjelasnya Siapakah Thomas Alva Edison di paragraf kedua tadi? Ya Thomas Alva Edison adalah seorang penemu lampu pijal Yang lahir di Milan Ohiu pada tanggal 11 Februari 1847 Lalu paragraf tiga itu juga termasuk dalam deret penjelas Pertanyaannya bagaimana Thomas Alva Edison ini menemukan bola lampu pijal? Nah menemukannya setelah menghabiskan waktu selama dua tahun dan dana yang besar Bola lampu pijal listrik ini akhirnya ditemukan pada 21 Oktober 1879 yang mampu menyala selama 40 jam Jadi Thomas Alva Edison ini selalu melakukan percobaan Paragraf yang keempat yang berisi kesimpulan atau pesan atau pendapat pribadi penulis Apa yang dapat disimpulkan tentang sikap Thomas Alva Edison? Nah sikapnya yang gigih, haus ilmu, serta pantang menyerah ini yang dimiliki Thomas Alva Edison telah mengubah dunia menjadi lebih baik lagi Thomas Alva Edison tidak pernah menyerah adik-adik walaupun sering mengalami kegagalan Bagaimana nih dengan adik-adik semuanya? Apa yang adik-adik lakukan ketika kamu gagal melakukan sesuatu atau gagal mengerjakan tugas? Apakah kalian langsung menyerah begitu saja? Ya kita tidur ya adik-adik Thomas Alva Edison ini tidak pernah menyerah Walaupun dia mengalami kegagalan terus-menerus Namun pada akhirnya dia bisa menemukan suatu penemuan yang mengubah dunia Dengan ditemukannya lampu pijal saat ini kita dapat melakukan berbagai hal di malam hari Seperti yang dilakukan oleh Siti dan adiknya berikut ini Lampu belajar hadiah dari ayah Setiap malam hari pukul 19 sampai pukul 20 Siti dan adiknya selalu belajar Mereka belajar dengan menggunakan lampu belajar Lampu belajar itu adalah hadiah dari ayah 6 bulan yang lalu Ayah memberikan lampu belajar kepada Siti dan adiknya supaya mereka giat belajar Siti selalu menjaga lampu belajar miliknya Ia mematikan ketika sudah selesai digunakan Ia juga membersihkannya jika kotor Sampai saat ini lampu belajar Siti masih dapat digunakan dengan baik Siti terlihat nyaman saat belajar Berbeda dengan adik Siti yang selalu mengeluh ketika belajar Lampu belajarnya rusak Lampu belajarnya rusak karena sering tidak dimatikan Terlihat juga banyak kotoran yang menempel karena jarang dibersihkan Ayah berpesan kepada Siti dan adiknya untuk merawat barang-barang mereka Barang-barang yang dirawat dengan baik tidak mudah rusak Nah hal ini membuat barang-barang tersebut dapat dimanfaatkan dalam waktu yang lama Adik-adik kalian harus bisa merawat barang-barang milik kalian Jadi kalau kalian memiliki barang-barang yang berharga untuk kalian Kalian harus menjaga dan merawatnya Supaya bisa dimanfaatkan dalam waktu yang lama dan tidak mudah rusak Apakah hak yang didapatkan oleh Siti berdasarkan bacaan tadi? Ya Siti itu mendapatkan hak untuk belajar Lalu mendapatkan fasilitas belajar yang mendukung Dan mendapatkan perhatian dari orang tuanya Lalu disini apakah hak yang didapatkan oleh adik Siti? Nah hak yang didapatkan oleh adik Siti itu sama dengan yang didapat oleh Siti Yaitu hak untuk belajar, mendapatkan fasilitas belajar yang mendukung Dan mendapatkan perhatian dari orang tua Apakah Siti telah menggunakan haknya dengan tanggung jawab adik-adik? Ya Siti sudah menggunakan haknya dengan tanggung jawab Karena lampu belajar yang diberikan ayahnya dijaga dengan baik oleh Siti Dengan mematikannya jika tidak digunakan dan ketika kotor lampunya dibersihkan Tapi berbeda Apakah adik Siti telah menggunakan haknya dengan tanggung jawab? Tidak ya adik-adik ya belum Belum melaksanakan menggunakan haknya dengan tanggung jawab Karena lampu belajar adik Siti rusak Akibat adik Siti itu sering membiarkannya menyala dan jarang membersihkannya Apa ya manfaat ketika kita menggunakan hak kita dengan tanggung jawab? Nah manfaatnya itu orang lain akan selalu menghargai kita Selalu dipercaya oleh orang lain dan menjaga hubungan baik dengan orang lain Jadi orang lain tidak akan kecewa jika kita menggunakan hak kita dengan penuh tanggung jawab Dan orang lain tidak akan merasa terganggu adik-adik Amatilah benda-benda yang menjadi hakmu nih adik-adik Coba amati benda-benda yang menjadi hakmu di rumah Apakah kamu telah menggunakannya dengan tanggung jawab? Nah disini Kak Citra ada tabel tentang benda-benda yang menjadi hakmu di rumah Lalu apakah kalian sudah bertanggung jawab dengan hak kalian? Contoh benda yang pertama adalah sandal misalnya Bagaimana kamu menggunakannya? Kalian bisa menjelaskan Lalu bagaimana kamu merawatnya? Apakah kamu sudah bertanggung jawab dalam menggunakannya? Dan apa manfaatnya ketika kamu bertanggung jawab merawat sandalmu? Coba adik-adik kalian bisa tulis di buku kalian masing-masing Tentang benda-benda yang menjadi hak kalian Dan isi tabelnya seperti ini Orang tua kita telah memberikan hak kepada kita untuk menggunakan barang-barang seperti sepatu, sepeda, dan lain-lain Kita harus bertanggung jawab ya adik-adik ketika menggunakan barang-barang tersebut Menggunakan dengan hati-hati Menyimpan ketika sudah selesai digunakan Dan merawatnya adalah contoh bentuk tanggung jawab Ketika kita bertanggung jawab terhadap barang-barang kita Maka barang-barang tersebut dapat kita manfaatkan dalam waktu yang cukup lama Itu tadi pesan dari Kak Citra ya adik-adik ya Nah demikian tadi pembelajaran kita di tema 3 Subtema 1 pembelajaran yang keempat Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya Sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Terima kasih Terima kasih